PEMEGANG KARDU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Lebih dari sepekan karena kamar rawat inap penuh. Rumah sakit Yohanes Kupang selama ini memang kekurangan ruangan untuk rawat inap pasien. Setiap hari pasien yang berobat di rumah sakit ini bisa melebihi 400 orang. 40 hingga 50 di antaranya adalah pasien rawat inap. Marta Kontreal misalnya. Ia harus merelakan bayinya yang berusia 2 bulan tidur di ruang terbuka. Marta menunggu hingga ada pasien yang sembuh dan pulang agar bisa menempati kamar rawat inap. Ini kan di ruangan masih betul, mungkin ada masih banyak. Mereka terima kasih telah menempati kamar di sini. Rumah sakit umum Yohanes juga tidak membantah jika ruang rawat inap terbatas. Sehingga pasien yang rata-rata adalah warga miskin pemegang kartu JKN terpaksa tidak bisa dilayani dengan maksimal. Di UBD kita hanya tempatnya hanya berada di tempat tidur. Kemudian di ruangan pun kadang-kadang kalau pasien banyak yang sakit pun jadinya airnya tempatnya kurang. Airnya tertahan di UBD sampai ke hari-hari. Terbatasnya ruang rawat inap memang menjadi kendala. Tapi itu seharusnya tidak menjadi alasan sehingga pasien kehilangan hak mereka. BPJS sebagai badan yang mengurus program jaminan kesehatan nasional sudah waktunya mengambil langkah serius. Seperti berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat agar masalah di rumah sakit umum Yohanes Kupang bisa terpecahkan. Ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi ya bahkan kalau di Jakarta dan juga di daerah-daerah lain sampai ada yang antri di IKD itu bisa 10 sampai 15 hari. Apalagi saat ini musim hujan jadi banyak penyakit yang bisa menghidap ke masyarakat ya. Seperti demam berdarah, kemudian malaria dan sebagainya. Apalagi di Kupang sendiri juga ada salah satu ya sepertinya kekurangan makanan atau gizi buruk yang menjadi perhatian. Ini rumah sakit suasana sebenarnya pemerintah juga bisa memfasilitasi atau membuat rumah sakit baru ya. Atau tidak ya menambah jumlah kamar dan tempat tidur di satu rumah sakit. Terima kasih.